Oke teman-teman berikut ini cara merekam layar di HP Samsung Nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya Pastikan teman-teman semua simak video ini hingga selesai Langkah yang pertama teman-teman masuk ke quick panel atau pusat kontrol seperti ini Langsung saja kalian cari yang namanya perekam layar ya Nah seperti ini Nah jika tidak ada di sini kalian bisa cari dulu Kalau tidak ketemu juga pilih icon pensil di pojok atas Kemudian pilih edit Misalnya perekam layarnya masih belum bertambah di atas masih di bawah Nah kalian tinggal cari di bawah lalu pilih perekam layar kemudian klik selesai Selanjutnya kalian keluar dari sini kemudian masuk lagi ke quick panel atau pusat kontrolnya Nah jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali kalian harus setting dulu ya Jadi kalian klik dan tahan di bagian icon perekam layarnya Ataupun kalian klik di bagian tulisannya juga bisa ya seperti ini Nah gak bisa berarti kita klik dan tahan aja Nah lalu kita akan dibawa ke bagian settingnya ya teman-teman ya Lalu disini teman-teman lihat ini bagian setting perekaman layar Nah ini rekam suara kalian klik lalu pilih media dan mikrofon Nah jadi suara media dan suara kalian juga ikut rekam ya Kalau tidak ada itu gak akan ada merekam suara Kemudian ini ada kualitas video silahkan dipilih mau pakai kualitas yang mana Kemudian ada ukuran video selfie jadi kalian juga bisa merekam layar sambil video selfie ya teman-teman ya Kemudian ini aktifkan juga jika kalian mau tampilkan ketukan dan sentuhan Jadi setiap kita klik di bagian layar itu akan terlihat sentuhannya ya Kemudian ini tempat penyimpanan rekaman layarnya ya teman-teman ya Nah kalian bisa atur juga bisa ubah sesuaikan dengan yang kalian inginkan Kalau sudah kalian silahkan keluar lalu masuk lagi ke quick panel atau pusat kontrolnya Lalu pilih di bagian perekam layar kalian klik satu kali Kemudian disini pilih mulai merekam Nah ada menghitung mundur sekitar 3 detik Nah ini teman-teman bisa lihat waktunya sudah mulai berjalan Itu artinya sudah mulai melakukan perekaman layar ya Nah selanjutnya disini kalian bisa lihat ada ikon pensil Nah ini kalian bisa coret-coret atau mau nulis juga bisa disini Mau buat seperti panah dan lain juga bisa ya Ini warnanya bisa diubah sesuai dengan keinginan Kemudian ada undo dan redo Kemudian ini ada untuk video selfie ya teman-teman ya Nah di bagian yang ini ikon seperti orang ini Kemudian disini ada pause untuk berhenti sementara Kemudian disampingnya ada berhenti atau selesai melakukan perekaman ya Nah ini Nah jadi hasilnya biasanya langsung tersimpan di galeri Kalian bisa klik untuk melihatnya Nah selanjutnya disini kalian bisa lihat ada ikon pensil Nah ini kalian bisa coret-coret atau mau nulis juga bisa disini Mau buat seperti panah dan lain juga bisa ya Ini warnanya bisa diubah sesuai dengan keinginan Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Untuk hasil dari rekaman layar di hape samsung Oke sekian saja semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya